Assalamualaikum adik-adik Di video kali ini kita akan belajar Tema 2, Subtema 4 Mata Pelajaran PPKN Kelas 2 Pembelajaran 1 Menjelaskan aturan di tempat wisata Di tempat umum terdapat aturan Kita harus menaati aturan yang berlaku Contoh aturan di tempat umum yaitu Selalu menjaga kebersihan Mengantri saat membeli kapcis Contoh aturan di tempat umum Yang sama dengan aturan di rumah yaitu Membuang sampah pada tempatnya Dan menjaga barang-barang agar tidak rusak Contoh aturan tempat wisata di pantai Yaitu yang pertama Anak-anak harus digampingi orang dewasa Yang kedua Tidak membuang sampah sembarangan Yang ketiga Tidak boleh mengambil hasil pantai Yang keempat Memperhatikan himbawan petugas di pantai Dan yang kelima Tidak merusak atau mencoret-coret batu karang Selain di tempat wisata Kita juga harus menaati peraturan di rumah Contoh peraturan di rumah adalah Menjaga kebersihan diri Aturan menjaga kebersihan diri yaitu Yang pertama Mandi dua kali sehari Yang kedua Rutin mencuci rambut Yang ketiga Menggosok gigi dua kali sehari Yang keempat Rutin menggunting kuku Yang kelima Memakai pakaian yang bersih Yang keenam Mencuci tangan sebelum makan Pembelajaran lima Menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata Banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi Ada kebun binatang Museum Dan pantai Setiap tempat wisata memiliki peraturan sendiri Hal yang harus dilakukan di tempat wisata Ini adalah contoh peraturan yang ada di kebun binatang Yang pertama Membuang sampah di tempatnya Yang kedua Mengantri saat membeli tiket Yang ketiga Melewati jalan yang disediakan Yang keempat Tidak memberi makan hewan Hal yang tidak boleh dilakukan di kebun binatang Yaitu yang pertama Tidak boleh mencabut tanaman di taman Yang kedua Tidak boleh meninjak rumput atau tanaman Yang ketiga Tidak boleh mencoret-coret objek wisata Yang keempat Tidak boleh membuang sampah sembarangan Berikut ini adalah aturan yang harus dilakukan di rumah Yang pertama Yang pertama menyapu lantai rumah Yang kedua menyiram tanaman Yang ketiga mengembalikan buku perak Yang keempat membantu ibu Dan yang kelima membantu ayah Hal yang tidak boleh dilakukan di rumah Yaitu yang pertama Membuang sampah sembarangan Kemudian memukul hewan peliharaan Lalu membaca sambil kiruran Yang keempat Marah saat bermain bersama Pembelajaran 6 Menyebutkan manfaat Mematuhi serta Akibat tidak mematuhi Aturan di tempat wisata Saat semua orang mematuhi peraturan di tempat wisata Kita akan merasakan manfaatnya Tetapi apabila ada orang yang melanggar peraturan tersebut Maka kita juga akan merasakan Akibatnya Manfaat menaati aturan di tempat wisata Yang pertama Keselamatan pengunjung terjaga Yang kedua Keindahan lingkungan di tempat wisata terjaga Dan yang ketiga Kebersihan tempat wisata terjaga Dan yang keempat Pengunjung merasa aman dan nyaman Akibat tidak menaati aturan di tempat wisata Yang ketiga Keselamatan pengunjung terancam Yang kedua Tanaman menjadi rusak Yang ketiga Lingkungan menjadi kotor Dan yang keempat Pengunjung menjadi tidak nyaman Manfaat menaati aturan di rumah Yang pertama Hidup menjadi teratur Yang kedua Melatih sikap disiplin Yang ketiga Lingkungan menjadi bersih Dan yang keempat Badan tetap sehat Akibat tidak menaati aturan di rumah Yang pertama Hidup menjadi tidak teratur Yang kedua Tanaman menjadi rusak Yang ketiga Lingkungan menjadi kotor Dan yang keempat Tamu menjadi tidak nyaman Ayo kita patuhi peraturan yang ada di tempat wisata Dan mari kita patuhi peraturan di rumah juga Sekian video pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton